selamat datang di channel one future solution terima kasih sudah mampir ke video ini seperti yang nampak pada layar monitor kita saat ini tak kenal makata solid oleh karena itu saya akan mempertahankan diri saya nama saya Edwan disini saya tidak akan mengejar teman-teman bagaimana dan apa itu saya buat tapi kita akan belajar bersama-sama jadi apabila ada teman-teman yang sudah paham mengenai materi yang kita bahas saat ini atau ke depan bisa share emailnya di kolom komentar jadi kita bisa sama-sama tambah ilmu sharing ilmu semacam itu sebelumnya saya juga minta maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan di dalam video ini atau kedepan saya juga masih manusia dan tidak lebih dari kesalahan dan untuk video saat ini atau kedepan saya mungkin menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa campuran antara jawa dan manusia dan lain sebagainya Oke kita mulai saja jadi apa itu Solidworks? Solidworks menurut The South System atau perusahaan yang membuat Solidworks sendiri. This Solidworks sketch software is a mechanical design art formation education that lets designer quickly sketch out ideas, experiment with features and dimensions, and produce models and detail drawings. Jadi itu keterangan atau deskripsi dari perusahaan yang membuat Solidworks ini. Jadi kalau teman-teman boleh tahu, Solidworks ini satu mother campaign dengan Kadya, South System namanya. Jadi masih satu keluarga sama Kadya, semacam itu. Atau penjelasan yang lain, Solidworks merupakan software otomatisasi desain yang berbasis Windows. Oleh karena itu, Solidworks memiliki user interface yang lebih menarik dan lebih mudah untuk dibelajari. Jadi untuk teman-teman yang pakai Mac, bisa di install Windows di sana, double OS. Atau untuk penjelasan yang simpelnya, Solidworks adalah solusi yang lengkap untuk sebuah software desain. Dari mulai desain, analisis, dokumentasi, sampai manajemen. Jadi semua sudah bisa di handle, Solidworks. Jadi ini software yang lengkap untuk kebutuhan industri dan manufaktur. Mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jadi kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di share dan terima kasih sudah di subscribe channel OneVidgetSolution ini. Sampai jumpa di video berikutnya.